Ulama mengatakan berbeda pendapat dalam masalah ini Bagaimana hukum memegang mushab ketika kita tidak beruduk Baik mushab itu terjemahan atau tidak Pendapat yang pertama mengatakan yaitu diwajibkan Diharuskan untuk orang yang sedang berhadas Untuk beruduk sebelum memegang atau membaca Al-Quran Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Tidak boleh bagi orang yang memegang Al-Quran itu hanya orang yang suci Penulama mengatakan bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas Untuk memegang Al-Quran dengan kata lain harus beruduk Sedangkan pendapat kedua Pendapat kedua dan ini adalah masyuhur Dari pendapat-pendapat ulama yang kontemporer juga sekarang Itu tidak wajib Cuma disunahkan saja Jadi dengan kata lain ketika seorang Muslim Megang Al-Quran tanpa beruduk itu tidak masalah Namun yang saya anjurkan yaitu pendapatan pertama saja Yaitu pendapat junghur ulama yang mengatakan bahwa Diwajibkan dan diharuskan untuk beruduk sebelum memegang Al-Quran Bagaimana kalau yang terjemahan Ulama mengatakan Kalau yang terjemahan Seperti Imam Anawawi menyebutkan Kalau terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya Maka dibolehkan tanpa beruduk Namun apabila presentasi Al-Qurannya lebih banyak Daripada terjemahannya Maka disini ulama mengatakan tetap diharamkan Memegang Al-Quran tanpa beruduk Berdasarkan pendapat yang mewajibkan beruduk Ketika membaca dan megang Al-Quran Mimbar TV Inspirasi Surga Terima kasih telah menonton!